Halo Bapak dan Ibu sekalian, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat, walaupun tidak kurang suatu apa. Amin. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 September tahun 2023. Saya Pak Andu, Dr. Anies Mardio, melalui channel Youtube Dr. Anies Mardio. Hari tadi hari ini, berada di alaman rumah untuk bersih-bersih, untuk menyirami tanaman dan juga untuk menyiangi rumput yang tersisa. Sehingga tanaman bisa tumbuh dengan subur. Saya memang baru akan memulai untuk merawat lingkungan pekarani, jelang pensiun. Sehingga kita ada kegiatan di samping sebagai YouTuber. Dan kita juga bisa memanfaatkan ini sebagai konten untuk YouTube. Ibu sekalian, ini alaman rumah yang sebenarnya tidak seberapa luas, tetapi akan kita manfaatkan betul sebagai lahan untuk menanam tanaman hias, juga ada tanaman sayur, dan juga tanaman buah. Nah, kita lihat ada beberapa tanaman yang kita manfaatkan. Meskipun ini salah satunya, ini tanaman kelengkeng. Meskipun ini pohonnya belum besar ya, tapi ini tampaknya sebentar lagi akan bisa terbuah. Dan ini tanaman jambu di sampingnya. Kemudian ini yang agak merangga sini, Morbahi ya, Bapak dan Ibu sekalian. Tapi mangga ini sudah mulai berbunga, ini bunganya banyak. Dan kita sampaikan pada Bapak Ibu sekalian, sebenarnya lahan pertanian atau lahan halaman rumah ini memang bisa dimanfaatkan betul-betul untuk kepentingan kita bersama. Nah, ini nanti sebentar lagi daun Morbahi akan tumbuh dan buahnya akan sangat lebat. Sehingga setiap hari sampai doko-bobrok lah. Doko-bobrok karena memang terlalu banyak buahnya dan tidak semuanya dimanfaatkan. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini kita punya halaman tetapi, punya ya sekitar berapa ya, 100 meter persegi ya, yang masih bisa dimanfaatkan untuk lahan tanaman. Dan sebenarnya kalau orang kota, saya kira bisa memanfaatkan sepenuhnya lahan-lahan yang sempit, ini untuk tanaman yang beragam. Tapi kita masih mencoba untuk memanfaatkan, mencoba untuk menata tanaman hias dan juga ada buah-buahan dan sebagainya. yang sementara ini tidak terurus, nanti menjadi lebih dari urus. Ini buah-buahan, mangga dan sebagainya kan sudah cukup. Wah, kita juga punya mangga madu, ada mangga arum manis, dan juga ada rambutan. Rambutan kita punya binjai dua di belakang dan juga punya rambutan saja satu pohon. Tapi buahnya kalau pas berbuah itu bisa sangat penuh dan bisa diranggah ya. Kadang dulu waktu masih pertama itu, buahnya sampai jatuh ke tanah. Ini beberapa buah ini sudah tampak mulai ada. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ini memang kita harus mencari inspirasi di saat ini untuk pengembangan materi konten YouTube saya, yang sementara ini saat beratnya sudah 15.100 lebih. Ini akan kita coba, akan kita manfaatkan betul untuk menjadikan lahan ini sebagai inspirasi bagi teman-teman atau bagi yang lain. Atau mungkin ini juga kita bisa minta masukan supaya nanti hasil dari kebun kami ada saran, ada apa yang masukan dari teman-teman, sehingga kebun kami ini nanti bisa betul-betul terawat dengan baik. Memang kita ini kan orang perdesaan ya, jadi penataan dan lain-lain itu kadang-kadang belum bisa sebagus. Seorang mungkin arsitek atau mungkin seorang seniman yang bisa betul-betul memanfaatkan lahan. Tapi kita coba, yang ada bunga anggrek, kemudian bunga-bunga yang lain yang harganya mahal, memang sudah kita kisipkan. Nanti bunga-bunga penuduh dan sebagainya, ini sudah kita coba, kita catang. Nah ini monggoh Bapak Tani di sekalian, kita mungkin butuh masukan supaya nanti ke depannya tanaman kami bisa-bisa betul-betul terfungsi. Dan lingkungan rumah ini menjadi lingkungan yang bagus untuk media tanaman hias, kemudian bunga, bunga-bungaan, kemudian juga buah-buahan. Nah tentu buah-buahan ini akan bermanfaat untuk melengkapi menu kita, termasuk ayuran, ada lombok, daterong, kemudian ada tomat dan sebagainya. Demikian Bapak dan Ibu sekalian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan tetap semangat.